Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di Dapur Putri. Di video kali ini saya mau membuat ongol-ongol dari bihun jagung. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Ini rasanya enak dan super kenyal. Jajanan satu ini pasti disukai banyak anak-anak. Mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Tonton videonya ya. Di sini saya sudah siapkan dua keping bihun jagung. Ini akan saya siram dengan air panas. Sampai bihunnya itu terendam dengan air semuanya. Ini akan saya rendam kurang lebih 10 menit. Jangan lupa kita tutup ya teman-teman. Setelah 10 menit dan ini bihun jagungnya saya rasa sudah cukup dan sudah matang ya. Selanjutnya bihunnya ini akan saya cuci di air yang mengalir. Dua keping jadinya itu ternyata banyak ya teman-teman. Setelah itu ini akan saya tiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya. Dan ini mie-nya sudah saya tiriskan. Ini saya tidak gunakan semuanya ya teman-teman. Soalnya terlalu banyak. Ini yang saya sisihkan. Kurang lebihnya separuh ya. Kemudian ini akan saya gunting-gunting supaya tidak terlalu panjang. Jika sudah selesai ini saya tambahkan air 100 ml. Lalu 150 gr gula pasir. Kita aduk terlebih dahulu sampai gulanya itu larut. Jika gulanya larut ini akan saya tambahkan 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian 150 gr tepung tapioca atau tepung kanji. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata ini akan saya tambahkan 1 bungkus agar-agar yang warnanya putih atau plain tanpa warna ya teman-teman. Kita aduk kembali. Oh iya jangan lupa kita tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Jika sudah selesai ini akan saya bagi menjadi 3 bagian sama rata. Karena akan saya kasih warna. Dan untuk warnanya sendiri itu sesuai selera kita masing-masing ya. Di sini saya mau kasih 3 warna saja. Selanjutnya kita kasih warna. Ini akan saya kasih warna hijau muda. Untuk warnanya secukupnya saja ya. Selanjutnya ini akan saya kasih warna ungu. Kemudian saya kasih warna merah. Jangan lupa terlebih dahulu kita didihkan air ya teman-teman untuk mengukusnya nanti. Dan jika sudah selesai ini siap untuk kita kukus. Untuk mengukusnya saya pakai tempat seperti ini. Ini sudah saya olesi minyak sedikit saja. Biar nanti tidak lengket. Selanjutnya siap kita kukus. Saya ini mau kukusnya satu-satu ya teman-teman. Dan ini airnya sudah mendidih. Ini akan saya kukus kurang lebih 7-10 menit. Sampai matang ya. Dan ini untuk yang warna hijaunya. Saya taruh wadah yang sama. Kita sambil menunggu yang warna merahnya matang terlebih dahulu. Kira-kira sudah 10 menitan. Ini saya lihat yang warna merah sudah matang. Ini akan saya angkat. Kemudian saya dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita kukus yang hijau. Dan kita kukus sampai semua warna itu habis ya teman-teman. Untuk langkah yang selanjutnya. Ini saya sudah siapkan kelapa parut nanti untuk balurannya. Kemudian saya tambahkan garam. Dan saya tambahkan juga daun pandan. Biar aromanya itu makin wangi. Untuk kelapa parutnya ini secukupnya saja ya. Ini akan saya aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan selanjutnya kita kukus. Untuk mengukusnya tidak usah terlalu lama. Sekitar 5 menit sudah cukup ya. Dan ini sudah dingin. Akan saya keluarkan dari cetakannya. Tidak lengket ya teman-teman. Nah ini sudah dingin dan siap untuk kita potong-potong. Ini juga saya sudah siapkan kelapa parutnya. Untuk memotongnya ini sesuai selera ya teman-teman. Dan pastikan sudah benar-benar dingin. Biar mudah untuk memotongnya. Ini saya akan potong beberapa saja. Jajanan ini cocok banget untuk dibuat camilan ya teman-teman. Pasti disukai anak-anak. Karena rasanya enak, manis dan juga kenyal. Ada gurihnya juga dari kelapanya. Nah ini kita campur-campur sampai rata dengan kelapa. Dan tara, ini dia teman-teman. Ongol-ongol bihun jagungnya sudah jadi. Ini siap untuk kita nikmati. Ini rasanya enak. Manisnya itu pas. Kenyal-kenyal. Dan juga gurih dari kelapanya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan maaf jika ada salah kata dari saya. Tuh benar-benar kenyal ya. Selamat mencoba dan wassalamualaikum.